Bahwa seseorang ketika mengatakan sesuatu juga kemudian dituntut untuk melakukannya Dan itu juga yang tentu menjadi permenungan kita Apakah ketika kita mengajarkan sesuatu atau membagikan sesuatu atau menesehatkan sesuatu Kita juga melakukannya Dan saat melakukannya itu apakah dengan motivasi yang sungguh-sungguh murni Demi kemuliaan Tuhan atau demi kemuliaan diri sendiri Sekarang ini kan semakin banyak ya orang yang bisa membagikan banyak hal Misalnya nge-share renungan di status WA, Instagram, atau Facebook Atau berdoa di dinding Facebook, berdoa di status WA dan lain sebagainya Itu sah-sah saja, fine-fine saja, baik-baik saja Tetapi kita juga bisa bertanya motivasi kita apa dengan melakukan itu Apakah memang kita ingin membagikan itu lalu banyak orang terinspirasi Atau ada motivasi lain yang hanya demi kemuliaan diri kita sendiri Terangilah mataku agar jangan tertidur dalam maut Jangan sampai musuh berkata dia telah kukalahkan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Pak Romo, Buddha, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Selamat pagi dan berkah dalam Selamat pagi, berkah dalam Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Selasa Prapaskah yang kedua Kita diajak untuk terus bertindak dan berbuat demi kemuliaan Tuhan sendiri Marilah berdoa Allah Bapak Mahaluhur Mahamulia Kami mohon lindungilah gerejamu senantiasa Tanpa engkau segala usaha manusia akan gagal Luputkanlah kami dari segala yang jahat Dan bantulah kami mencapai kebahagiaan abadi Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami Yang sudah berkuasa bersama dikodar roh kudus Allah kini dan sepanjang segala masa Amin Para Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Dari bacaan Injil hari ini kita secara jelas bisa langsung Merenungkan apa yang diinginkan Yesus bagi para pengikutnya Sambil mengkritik para orang Parisi dan ahli Taurat Yesus mengajak para pengikutnya untuk melakukan apa yang dia ajarkan Juga saat melakukan sesuatu tidak bertujuan untuk kemuliaan dirinya Atau untuk pamer atau untuk menyombongkan diri Tetapi demi sebuah hal yang besar, lebih besar Yaitu demi Allah yang dimuliakan sendiri Sebenarnya orang Parisi dan ahli Taurat itu bukan orang-orang yang jahat banget Mereka orang-orang yang sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah Dalam hukum Taurat dan melakukannya dengan baik juga Tetapi kadangkala mereka terlalu sibuk melakukan dan mengajarkan hal itu Tetapi tidak dengan motivasi yang benar Yesus yang dibenci Yesus itu bukan soal mereka mengajarkan yang baik Atau soal mereka melakukan yang baik itu Tetapi motivasi mereka itu kadangkala agar dilihat orang Agar kemudian orang memujinya Agar orang kalau bahasa Jawanya itu nyubyo-nyubyo dan lain sebagainya Itulah sebenarnya yang dikritik oleh Yesus Dan itu juga bisa terjadi pada kita semua Yang hari ini merayakan Ekaristi Mungkin juga pada saya Seringkali berkutbah Dan seringkali juga harus merenung Apakah yang saya kutbahkan Kemudian menjadi saya lakukan Persis kayak kemarin ketika saya membuat semacam tantangan Atau challenge kepada umat di masa Prapaskah ini Untuk membaca sampai tamat Injil Mateus Lalu ada umat yang bertanya kepada saya Lah Romo juga membaca atau tidak Itu menarik karena ngecek Jangan-jangan saya cuma menyuruh umat Tapi tidak kemudian membacanya sendiri Ya saya katakan ya saya sudah tamat Dan mungkin akan mengulang kembali Itu yang bisa dilakukan Tapi itu menarik Bahwa seseorang ketika mengatakan sesuatu Juga kemudian dituntut untuk melakukannya Dan itu juga yang tentu menjadi permenungan kita Apakah ketika kita mengajarkan sesuatu Atau membagikan sesuatu Atau menesehatkan sesuatu Kita juga melakukannya Dan saat melakukannya itu Apakah dengan motivasi yang sungguh-sungguh murni Demi kemuliaan Tuhan Ataukah demi kemuliaan diri sendiri Sekarang ini kan semakin banyak ya Orang yang bisa membagikan banyak hal Misalnya nge-share renungan Di status WA, Instagram, atau Facebook Atau berdoa di dinding Facebook Berdoa di status WA dan lain sebagainya Itu sah-sah saja Fine-fine saja, baik-baik saja Tetapi kita juga bisa bertanya Motivasi kita apa Dengan melakukan itu Apakah memang kita ingin membagikan itu Lalu banyak orang terinspirasi Atau ada motivasi lain Yang hanya demi kemuliaan diri kita sendiri Maka kita bisa merenungkan hal itu Jangan sampai kita justru menjadi orang-orang Yang dikritik Yesus hari ini Yang banyak mengajarkan Tapi tidak melakukan Dan melakukan sesuatu Karena motivasi untuk kemuliaan diri Bagaimana diri kita? Kita hening sejenak Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Aku ndak mewartakan karyamu yang agung Aku ndak bergembira dan bersukaria Seraya memuji namamu yang maha tinggi Salam Maria penurahma Tuhan sertamu Terpucilah engkau di antara wanita Dan terpucilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Marilah berdoa Allah Bapak maha pengasih dan penyayang Semoga santapan kudus yang kami sambut dari altarmu Tetap membantu kami dan memberi kekuatan Untuk hidup lebih baik Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Terima kasih atas kebersamaan kita pada Praneka Risti hari ini Sampai jumpa di channel dan jam yang sama esok hari Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan Untuk perjuangan hidup kita sehari-hari Tahnih sejenak Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Semoga kita semua Keluarga kita Serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita Senantiasa diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Dengan demikian Praneka Risti sudah selesai Syukur kepada Allah Marilah pergi kita diutus Amin Dadah Selamat beraktif kita Terima kasih atas kebersamaan 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 kita